Hai teman-teman Assalamualaikum terima kasih yang sudah menonton 1 kg ayam filet saya pakai bagian paha bawahnya sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong kemudian tambahkan perasan air jeruk lemon ini saya pakai 1 sendok makan tujuannya jeruk lemon supaya tekstur ayamnya itu lembut tidak alot ya dan ayamnya juga tidak bau amis tambahkan 1 sendok teh garam kemudian kita aduk-aduk sampai merata setelah merata diamkan selama 5 menit supaya menyerap ya setelah 5 menit kemudian ini ayamnya mau saya tusuk nah teman-teman ini kita ambil 1 potong ayamnya kemudian kita tusuk nah boleh teman-teman mengikuti caranya yang saya contohkan di video ini ya oke teman-teman ini kita akan selesaikan semua ayamnya sampai habis ya oke teman-teman ini semuanya sudah selesai ya nah teman-teman ini kita akan sisikan dulu kemudian kita akan menggoreng kacangnya ya siapkan wajan tuangkan minyak secukupnya kalau udah panas minyaknya kita akan menggoreng dulu kacang tanah ini saya pakai 250 gram kemudian untuk bumunya sudah saya potong-potong cabai merah bawang merah bawang putih untuk cabai merahnya saya campur dengan cabai merah keriting ya nah teman-teman ini sudah matang warnanya juga sudah berubah ya ini boleh kita angkat lalu kita akan tiriskan ya ini tunggu dingin dulu ya teman-teman nah setelah dingin sudah saya haluskan seperti ini sisikan sekarang sate ayamnya mau saya tambahkan dengan kecap manis ya nah saya pakai kecap manis yang banyak supaya sate ayamnya itu enak dan rasanya manis dan gurih ya oke teman-teman semua kita akan campurkan sate ayam ini sate ayam mentahnya dengan kecap manis ya nah ini kita ratakan pastikan semua seluruh sate ayamnya tercampur dengan kecap manisnya ya sisikan dulu oke teman-teman sekarang kita tumis atau dimasak bumbu kacang yang tadi sudah dihaluskan itu ya masukkan semuanya kemudian kita aduk-aduk sampai warna kacangnya itu agak lengket agak padat seperti ini ya dan warnanya berubah ke coklatan juga ya terus aja kita aduk-aduk nah lalu tambahkan air secukupnya aja kita ratakan dan kita aduk kembali tambahkan gula merah dan penyedap disesuaikan aja ya dan ini saya tambahkan garam juga micin atau MSG tambahkan dengan merica bubuk diaduk-aduk sampai rata nah ini teman-teman kita akan masak sampai bumbunya itu tercampur dan gulanya larut ya tambahkan juga dengan kecap manis untuk kecap manisnya silakan teman-teman sesuai selera juga ya kita aduk kembali nah ini kita masak sampai kuahnya kuah kacang ini sedikit mengental ya dan jangan lupa teman-teman untuk dikoreksi rasa nah ini sudah saya cobain sudah pas rasanya kita matikan api kompor sisikan oke dilanjut sekarang kita siapkan pembakaran kemudian saya pakai margarin 2 sendok makan lelehkan kemudian ratakan ya sekarang kita bakar atau kita panggang sate ayam ini jangan lupa untuk dibolak-balik sate ayamnya agar matangnya rata setelah sate ayam ini matang kemudian kita sisikan di wadah lain ya nah teman-teman ini kita akan panggang sate ayamnya sampai habis ya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati ini sate ayamnya sudah matang kemudian kita tambahkan dengan bumbu kacangnya ya nah supaya rasanya lebih enak saya akan tambahkan lagi dengan kecap manis ya nah teman-teman selamat mencoba ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih